Legenda Timnas, Ponario Astaman kagum dengan proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shintayon berkembang pesat dalam sisi performa, hingga menorehkan berbagai prestasi di level Asia. ST menorehkan prestasi yang luar biasa, bahkan sampai ranking FIFA Indonesia naik menjadi 145. Sebagaimana diketahui, Shintayon banyak menorehkan prestasi, salah satu membawa Timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Asia U 23 pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shintayon membuktikan keraguan atas dirinya, usai banyak kritik karena belum pernah mempersembahkan trofi Piala AFF bagi Timnas. Timnas Indonesia U 23 berhasil menyapu bersih seluruh laga di kualifikasi Piala Asia U 23. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengarsiteki Timnas Indonesia Senior hingga kelompok umur, yang memberikan perubahan signifikan dalam prestasi Tim Garuda di kancah Asia. Di mana salah satu faktornya adalah kehadiran para pemain keturunan yang kini membela Timnas Indonesia. Amunisi baru, motivasi baru, dari para pemain yang memiliki jam terbang tinggi memiliki pengaruh yang baik ke para pemain lokal Timnas Indonesia. Tak hanya itu, ST juga memotong generasi pemain Timnas Indonesia untuk memberikan kesempatan para pemain muda. Terbukti munculnya pemain-pemain muda seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand yang menjadi punggawa Timnas Indonesia. Sementara untuk para pemain keturunan yang memberikan performa yang baik bagi Timnas Indonesia diantaranya, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Ivar Jenner, Rafael Struik dan Shane Patinama. Naturalisasi Timnas Indonesia dipuji legenda Timnas. Ponario Astaman sebut Timnas tidak asal dalam menjalankan programnya tak seperti Cina. Langkah PSSI dengan melakukan naturalisasi sejumlah pemain-pemain kelas Eropa hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra. Naturalisasi Timnas kali ini, memang proses paling bagus dari tahun yang lalu, tulis Ponario di Instagram pribadinya. Belakangan ini, beberapa pihak yang kontra memunculkan narasi, lokal pride. Meski muncul kontra dari pihak pelatih hingga pemain asing di dalam Timnas Indonesia, tetapi justru banyak legenda Timnas memberikan pujian dengan langkah naturalisasi pemain di Timnas Indonesia. Meski hal ini menimbulkan pro dan kontra, namun demi kebaikan Timnas Indonesia, ya kita dukung. Lanjutnya, Ponario Astaman menyebut bahwa naturalisasi pemain di Timnas Indonesia itu lebih baik jika dibandingkan dengan Cina. Sebagai mana diketahui, sejumlah negara termasuk di antaranya Cina mengambil langkah melakukan naturalisasi, guna memperkuat squad tim nasional mereka. Namun hal berbeda dengan Indonesia, sejumlah pemain asing yang membela tim nasional Cina tidak memiliki garis keturunan atau berdarah Cina. Di mana hal ini dianggap legenda Timnas, sebagai langkah jitu dari tim Garuda untuk memperkuat besutan Shintayong. Tak seperti di Cina yang mengeluarkan banyak uang untuk pemain tidak terkait, sementara di Indonesia para pemain yang masuk untuk dinaturalisasi merupakan pemain keturunan yang lahir di Eropa, khususnya Belanda atau Belgia. Tapi perlu diingat, kita harus cari pemain yang memiliki darah Indonesia, jangan seperti Cina, tegasnya. Shintayong bisa tenang, kali ini Sain Patinama bisa langsung tancap gas di Timnas Indonesia. Back Timnas Indonesia, Sain Patinama, jadi pemain yang diprediksi bugar jelang laga melawan Irak. Squad Garuda akan menjalani duel menghadapi Irak di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada tanggal 16 November mendatang. Shintayong sudah menyusun program yakni tidak akan menggelar TC di Indonesia. Pemain yang ada di Indonesia akan terbang ke Irak pada tanggal 12 November. Sementara pemain Abroad akan langsung ke Irak untuk mempersingkat waktu, hal ini tentu jadi kabar baik terutama bagi Sain Patinama nanti. Sain kemungkinan besar akan jadi pilihan Sintayong saat melawan Irak. Dia juga diharapkan memberikan kontribusi besar terutama dengan kemampuan bertahannya karena lawan Timnas Indonesia saat ini tidak bisa pandang sebelah mata. Melawan Irak, kali ini Sain bisa langsung diandalkan oleh squad Garuda. Sebelumnya, dia sempat bermasalah dengan kebugaran pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, saat itu penerbangan dari Norwegia ke Indonesia cukup memakan waktu. Butuh waktu hingga 18 jam agar Sain tiba di tanah air. Bertandang ke markas Irak, penerbangan kali ini hanya memakan waktu sekitar 9 jam. Kondisi ini membuat Sain jadi pemain yang dalam kebugaran apik saat laga berlangsung nanti. Dia juga bisa langsung berlatih dengan tim saat menjalani TC di Irak nanti. Dengan kondisi prima dari Sain, Sintayong bisa meracik kombinasi di pertahanan dengan lebih baik. Laga tandang melawan Irak jadi momen penting bagi squad Garuda. Kemenangan di laga ini akan membuat mereka dalam kepercayaan tinggi untuk melawan Filipina dalam pertandingan yang bakal digelar pada 21 November nanti. Erik Thohir optimis tim Nas Indonesia U17 tampil maksimal di Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, optimistis dengan kekuatan tim Nas U17 Indonesia bisa bersaing Piala Dunia U17 2023. Saya optimistis skuad pilihan Coach Bima, Coach Indra Shafri sebagai Direktur Teknik. Dan juga Coach Frank Wormut yang jadi konsultan bisa dipertanggungjawabkan prestasinya di Piala Dunia U17 ini, pujar Erik Thohir. Ex-Presiden Inter Milan tersebut berharap mereka bisa tampil maksimal pada ajang Piala Dunia U17 2023. Saya lihat ada kombinasi seimbang antara pemain-pemain U16 yang juara AFF 2022 dengan para pemain yang baru bergabung, ujar Erik Thohir. Namun punya jam terbang dan pengalaman di klub luar negeri, seperti Welber Jardim dari Sao Paulo. Harapannya, mereka tampil maksimal karena ini kesempatan besar bisa tampil di ajang Piala Dunia, kata Erik Thohir. Nasihat dari Erik Thohir untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir meminta Tim Nasional Indonesia U17 memiliki penyelesaian yang apik pada Piala Dunia U17 2023. Hal itu agar setiap peluang yang tercipta bisa dikonversi menjadi gol buat tim asuhan Bima Sakti tersebut. Erik Thohir mengatakan, setiap peluang timnya sangat berharga dalam ajang sekelas Piala Dunia U17. Pasalnya, Timnas Indonesia U17 akan mendapatkan perlawanan yang cukup ketat dari kontestam Piala Dunia U17. Ketika menyerang itu dimanfaatkan sedemikian mungkin. Pasalnya, tim yang akan dilawan adalah tim-tim kelas dunia, kata Erik Thohir seperti dikutip laman PSSI, Kamis, 2 November 2023. Menteri BUMN itu mengatakan jika timnya harus fokus memainkan laga demi laga Fasi Group untuk membuka peluang lolos ke-16 besar. Sebab, Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan tim-tim berkualitas yang patut diperhitungkan. Jangan pernah menganggap remeh Panama, dan juga jangan pernah menganggap besar Ecuador dan Maroko, ucap Erik. Terima kasih telah menonton!